Anis Temui AHY, Relawan Akan Mempercepat Pembentukan Koalisi Kelomok Relawan Pendukung Anis Baswedan bernama Sekretariat Kolaborasi Indonesia atau SKI menyambut baik pertemuan Anis dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan Anis AHY dianggap bisa mempercepat pembentukan koalisi Partai Pengusung Anis. Sekjen SKI Raharja Waluya Jati mengatakan pertemuan ini merupakan peristiwa bersejarah yang dapat menjadi awal perubahan politik di Indonesia. Aspirasi masyarakat disebutnya memang sudah menginginkan percepatan pembentukan koalisi. Pertemuan Anis AHY memberikan nuansa positif terkait keinginan banyak pihak agar rencana pembentukan koalisi parpol dapat diakselerasi. Hal tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat agar kerjasama politik untuk mengusung Pak Anis segera diformalkan. Ujar Jati kepada wartawan pada Jumat 7 Oktober 2022. Jati mengatakan para pendukung Anis sudah menunggu-nunggu terlaksananya pertemuan antara kedua tokoh politik tersebut. Pas keberdeklarasi pencapresan Anis oleh Nasdem, publik berharap agar Demokrat dan PKS juga dapat secepatnya meresmikan pecalanan Anis. Inisiatif Anis untuk menyambangi dan membuka dialog dengan parpol-parpol yang selama ini diwartakan bakal berkoalisi, kata Jati merupakan pelaksanaan mandat pencapresan dari Nasdem dan kelompok masyarakat seperti Majelis Warga. Jati juga menyebut, Anis juga diketahui memiliki hubungan historis yang dekat dengan para pendiri dan pengurus DPP Demokrat. Hal tersebut dimungkinkan karena Anis pernah menjadi salah satu peserta Konfesi Capres PD satu dekade lalu.